Intro Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channel Jardas Kimia Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai hidrolisis garam Apa sih yang dimaksud dengan hidrolisis garam? Hidrolisis itu berasal dari kata hidro dan lisis Hidro artinya adalah air, sementara lisis artinya adalah hancur Jadi secara sederhana hidrolisis bisa kita artikan sebagai peristiwa terurainya suatu zat karena adanya air Nah kalau hidrolisis garam berarti peristiwa terurainya garam karena bereaksi dengan air Kita ingat kembali bahwa asam dan basah itu jika bereaksi akan menghasilkan garam dan air Nah garam hasil reaksi ini nantinya bisa bereaksi dengan air Sehingga menyebabkan garam ini mengalami penguraian atau terurai Sehingga hidrolisis garam bisa kita artikan seperti ini teman-teman Reaksi antara garam dengan air yang menyebabkan penguraian atau disosiasi dari garam tersebut Seperti apa bisa kita lihat sebagai berikut Kita ingat lagi bahwa garam itu bisa berasal dari 4 jenis reaksi ya teman-teman Yang pertama bisa berasal dari asam kuat dan basah kuat Contohnya Asam kuat berarti contohnya disini ada HCl plus basah kuat NaOH Ini menghasilkan NaCl dan H2O Garam yang berasal dari asam kuat dan basah kuat Yaitu kalau disini contohnya adalah NaCl ini Dia tidak mengalami hidrolisis Nah bagaimana dengan jenis garam yang lain Yang kedua adalah jenis garam yang berasal dari asam kuat dan basah lemah Contohnya apa nih kalau asam kuat berarti HCl Basah lemah contohnya ada NH4OH Disini akan menghasilkan NH4Cl plus H2O Nah ini NH4Cl ini kemudian dia bisa nantinya bereaksi dengan air teman-teman Kalau kita uraikan NH4Cl ini kan akan menjadi NH4 plus dan Cl minus Nah kalau bereaksi dengan air berarti yang bereaksi ini NH4 plusnya Nanti dia terhidrolisis bereaksi dengan air Menghasilkan NH4OH plus H plus Nah karena disini ada H plusnya Ini kan pertanda asam Maka hidrolisis garam yang berasal dari asam kuat dan basah lemah Nantinya akan menghasilkan sifat yang asam Atau pHnya kurang dari 7 Nanti kita pelajari setelah ini Kemudian garam yang ketiga itu berasal dari asam lemah dan basah kuat Contohnya apa nih Asam lemah Berarti oke contohnya CH3COOH itu asam lemah dan basah kuat Contohnya yang gampang aja ya NaOH Sehingga menjadi CH3COONA plus H2O Nah CH3COONA atau garamnya ini Kemudian dia kan bisa kalau kita uraikan Itu kan menjadi seperti ini teman-teman CH3COO minus dan Na plus Nah kalau dia bereaksi dengan air Berarti yang bereaksi dengan air adalah yang ini teman-teman CH3COOminnya Sehingga bisa kita tuliskan reaksinya dengan air Seperti ini atau hidrolisisnya Menjadi CH3COOH plus Apa nih? Plus OH minus kan H plusnya bereaksi dengan CH3COOmin Sementara berarti sisanya adalah OH minus Nah karena disini ada OH minus dari reaksi ini Maka jelas dia akan menghasilkan sifat yang basah Atau pHnya lebih dari 7 Yang terakhir adalah jenis garam Yang berasal dari asam lemah dan basah lemah Kita ambil contoh asam lemahnya disini Adalah HCN Jadi HCN itu adalah asam lemah Ditambah dengan basah lemah NH4OH Nah ini jadinya adalah NH4CN Plus H2O Nah garamnya adalah NH4CN NH4CN ini kalau terurai kan Menjadi NH4 plus Dan CN minus Nah masing-masingnya bisa bereaksi dengan H2O Kalau NH4 plusnya Ini dengan H2O Maka dia bisa menjadi NH4OH Plus H plus Kemudian kalau CN minusnya CN minus plus H2O Dia bisa menghasilkan HCN plus OH minus Nah karena disini bisa ada H plus Bisa ada OH minus Berarti ada dua kemungkinan nih teman-teman Garam yang berasal dari asam lemah dan basah lemah Kalau terhidrolisis berarti bisa bersifat asam Ya karena menghasilkan H plus bisa juga bersifat basah Karena juga menghasilkan OH min tergantung dari nilai KA atau KB nya Nah nanti akan kita pelajari setelah ini Oke Nah sehingga bisa kita cari pH nya kira-kira gimana nih pH dari masing-masing garam tadi Kita ingat lagi ya Bahwa garam itu bisa berasal dari yang pertama Bisa dari asam kuat dan basah kuat Yang kedua Bisa dari asam kuat dan basah lemah Yang ketiga Bisa dari asam lemah dan basah kuat Lalu yang keempat Bisa dari asam lemah dan basah lemah Lemah semua Nah kemudian Garam yang berasal dari asam kuat dan basah kuat Tadi ingat bahwa dia tidak terhidrolisis Karena tidak terhidrolisis Maka dia sifatnya adalah netral Sehingga pH nya itu sama dengan 7 Ingat ya Nah kemudian Kita ke jenis garam yang kedua Yaitu yang dari asam kuat dan basah lemah Dan yang ketiga Asam lemah dan basah kuat Kedua jenis garam ini Mengalami hidrolisis sebagian Ya jadi terhidrolisis sebagian Lalu pH nya gimana pH nya itu Berbeda teman-teman Kita lihat dulu yang ini Asam kuat dan basah lemah Kalau disini Ada basah lemah Berarti dia kan punya nilai KB Ya Nah Garam dari asam kuat dan basah lemah Tadi sudah kita tulis reaksinya di depan tadi ya Tapi disini teman-teman ingat saja Bahwa Kalau disini ada asam kuat Basah lemah berarti yang menang itu yang kuat Ya Yang menang yang kuat Berarti Karena disini yang kuat adalah asamnya Maka sifatnya adalah asam Yang menang yang kuat Sifatnya adalah asam Sehingga pH nya itu pasti kurang dari 7 Nah Karena pH nya kurang dari 7 Sifatnya asam ini tadi Maka yang dicari nantinya Kalau dalam perhitungan adalah H plus nya Ya Nah ini ada rumusnya Ini harus diingat teman-teman H plus itu rumusnya Sama dengan Akar KW Per KB Karena disini tadi ada KB Yang lemah kan basahnya Dikali konsentrasi dari garam Nah jadi rumusnya ini teman-teman Kalau teman-teman ingat konsep Asam kuat dan basah lemah Berarti ada KB nya dan Yang menang yang kuat Nanti rumusnya ini bisa Tidak usah dihafalkan Teman-teman bisa tahu dari Ini tadi ya Dari asal garamnya tadi Oke Kemudian yang ketiga Yaitu garam yang berasal dari Asam lemah dan basah kuat Disini yang lemah adalah Asamnya Kalau yang lemah itu asamnya Berarti nanti dia Pasti punya nilai KA Sementara basahnya itu kuat Berarti dia menang Kalau menang Berarti sifat Hidrolisis garam yang berasal dari Asam lemah dan basah kuat Sifatnya adalah Basah Karena yang kuat yang basah Kalau sifatnya basah Berarti PH nya lebih dari 7 Sifatnya basah Berarti yang dihitung Adalah OH minus nya Bukan H plus nya Ya OH minus Sama dengan Akar KW Per Tadi K nya KA atau KB Karena yang lemah asamnya Berarti Per KA D kali Konsentrasi Garam Oke Jadi rumusnya seperti ini Teman-teman Kemudian kita ke Jenis garam yang terakhir Yaitu garam Yang berasal dari Asam lemah Dan basah lemah Ini Terhidrolisis total Kalau terhidrolisis total Dia bisa bersifat Asam Bisa bersifat Basah Reaksinya tadi juga Sudah kita pelajari Nah ini tergantung Nilai KA Atau KB nya Kalau KA Lebih besar Dari KB Maka sifatnya Adalah Asam Karena Dia bisa bersifat Asam Atau bisa bersifat Basah Ini Rumusnya Yang dicari Adalah H plus nya Sementara Rumusnya Adalah Akar KW Kali KA Dibagi Dengan KB Nah Teman-teman Sehingga Untuk hidrolisis Ini Rumusnya Ada 3 Dan teman-teman Harus perhatikan Rumus ini Dari pengertiannya Asal garam tadi Oke Kemudian Supaya Lebih mudah Paham Kita Ke Soal Latihannya Contoh Soal Yang pertama Dalam Suatu Larutan Terdapat Natrium Asetat 0,1 Molar Yang Terhidrolisis Jika KA Natrium Asetat Sama Dengan 10 Pangkat Minus 5 Tentukan pH Natrium Asetat Tersebut Ini Maksudnya Jika KA Asam Asetat Yang punya KA Asam Asetat Sama Dengan 10 Pangkat Minus 5 Tentukan pH Dari Natrium Asetat Atau Garam Tersebut Oke Teman-teman Disini Ada Natrium Asetat Natrium Asetat Rumus Kimianya CH3 COO NA Berarti Dia berasal Dari CH3 COOH Plus Dengan NAOH Berarti Dari Asam Lemah Dan Basah Kuat Maka Sifatnya Adalah Basah Karena Yang kuat Yang menang Dia Sifatnya Basah Oke Sehingga Makanya Tadi Ada Yang dicari Adalah OH Min Ya Sehingga Kita bisa Menjawab Soal Ini Langsung Aja Dengan OH Minus Sama Dengan Akar KW Per KA Kali Konsentrasi Garam Akar KW Itu 10 Pangkat Min 14 Nilainya Per KA 10 Pangkat Min 5 Kali Konsentrasi Garam 10 Pangkat Min 1 0,1 Sehingga Ini Akar 10 Pangkat Min 15 Kurangi Dibagi 10 Pangkat Min 10 Berarti Akar Dari 10 Pangkat Min 10 Sama Dengan 10 Pangkat Min 5 Ini Konsentrasi OH Minusnya Sehingga POH Sama Dengan 5 Karena POH Sama Dengan 5 Berarti PH Sama Dengan 14 Min POH Gitu Kan Berarti 14 Min 5 Berarti PH Sama Dengan 9 Kita Lanjutkan Ke Soal Yang Kedua Suatu Larutan Dibuat Dengan Mencampurkan 100 mili CH3COOH 0,2 Molar Dan 100 mili NAOH 0,2 Molar Jika KA CH3COOH Sama Dengan 10 Pangkat Minus 5 Tentukan PH Larutan Yang Dihasilkan Jadi Ini Kita Reaksikan Dulu Teman Teman Seperti Yang Video Kemarin Jadi Ada Reaksi Antara Asam Dan Basah Disini Ada CH3COOH Plus Direaksikan Dengan Apa tadi NAOH Kemudian Kita Bisa Menghitung Mula-mula Bereaksi Dan Sisanya Berapa CH3COOH Plus NAOH Ini Akan Menghasilkan CH3COOH Plus H2O Kan Gitu Nah Kemudian Kita Bisa Memasukkan Kemula-mula Ini Adalah Mol-nya Mol CH3COOH Dan Mol NAOH Sehingga Kita Harus Hitung Mol-nya Dulu Mol Itu N Sama Dengan M Dikali Dengan V Kan Itu Kita Hitung Mol CH3COOH Dulu Mol CH3COOH Berarti N-nya Ini CH3COOH Sama Dengan Ini kan Ada V-nya 100 M-nya 0,2 Berarti M Kali V Berarti 0,2 Dikali 100 Berarti 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 20 Millimol Oke Kemudian Kita Hitung Millimol NAOH Volumenya Adalah 100 Kemudian M 0,2 Berarti N NAOH Disini Sama Dengan 0,2 Kali 100 M Kali V 20 Millimol Juga Kemudian Berarti Kita Masukkan Kesini CH3COOH Tadi Mula-mula Dia ada 20 Millimol NAOH Mula-mula Juga ada 20 Millimol Kalau Sama Seperti Ini Berarti Dibagi Koefisien Sama 20 Semua Berarti Habis Ini Mula-mula CH3COOH NA Belum ada H2O Belum ada Berarti Yang Bereaksi 20 Habis Ini Juga 20 Kemudian Di bagian CH3COOH NA Juga 20 Di bagian H2O Juga 20 Kemudian Ini Habis CH3COOH NA Ada 20 Millimol H2O Ada 20 Millimol Berarti Garamnya Yaitu Adalah CH3COOH NA Itu Ada 20 Millimol Nah Padahal Rumusnya Tadi kan Dalam Konsentrasi Bukan Dalam Millimol Oke Baik Kita tulis Dulu Rumusnya Biar Bingung Jadi Ini CH3COOH NA Tadi kan Dari Basanya Kuat NAOH Asamnya Lemah Berarti Kalau Basanya Kuat Yang Menang Yang Kuat Berarti Sifatnya Adalah Basah Berarti Yang Dicari Adalah OH Minusnya Rumusnya Gimana Tadi Akar KW Per KA Kali Konsentrasi Garam Oke Nah KW Sudah Ada KA 10 5 Konsentrasi Garamnya Nah Ini yang Kita Hitung Karena Yang Garamnya Disini Adalah Dalam Mol Bukan Dalam Konsentrasi Ya Sehingga Konsentrasi Garam Itu kan Rumusnya Sama Dengan Sehingga Konsentrasi CH3COONA Itu kan Rumusnya Sama Dengan N Per V V Siapa V Total N Sama Dengan 20 Millimol V Total Sama Dengan Berapa V Berarti Sudah Dicampurkan Asam Dan Basah Berarti V Total 100 Ditambah 100 Volumen CH3COOH 100 Millimol Tambah Volumen NaOH 100 Millimol Berarti Jadinya 200 Millimol Oke Sehingga Ketemu Konsentrasinya Adalah 0 1 Molar Nanti Bisa Dimasukkan Kesini Oke Nah Mari kita Hitung Akar Berarti KW 10 Min 14 Per Ka 10 5 Diketahui Kali Konsentrasi Garam 0 1 10 Min 1 Sehingga Ini kan 15 Per 5 Berarti Akar 10 Min 10 Berarti Sama Dengan 10 Pangkat Minus 5 Artinya POH Sama Dengan 5 Berarti PH Sama Dengan 14 Men Romosnya Kan 14 Men POH Berarti PH Sama Dengan 14 Men 5 PH Sama Dengan 9 Oke Jadi Ketemu Nah Seperti Itu Teman Teman Kalau Harus Direaksikan Berarti Cari Konsentrasi Garam Itu Berapa Kemudian Soal Nomor 3 Sebanyak 4,88 Gram Asam Benzoat Dengan KA 7,2 X 10 Minus 5 Dilarutkan Dalam 100 ml NH4 OH Dengan KB 1,8 X 10 Minus 5 Tentukan PH Campuran Yang Terbentuk Teman Teman Perhatikan Soal Ini Jadi Ini Ada KA Berarti Kalau Dia punya KA Jelas Dia adalah Asam Lemah Saya singkat AL Asam Lemah Dilarutkan Dalam 100 ml NH4 OH Dia punya KB Berarti Jelas Ini Adalah Basa Lemah Kalau Asam Lemah Dan Basa Lemah Kita Cukup Menghitung H plus Dengan Rumus Yang Di Depan Tadi Teman Jadi Tidak Perlu Ini Di Perhatikan Jadi Gram Mili Ini Tidak Perlu Di Perhatikan Oke Kita Bisa Menjawab Soal Ini Dengan Menghitung H plus H plus Sama Dengan Akar Tadi Rumus KW Dikali KA Per KB Mari Kita Hitung Akar KW 10 14 K KA 7,2 Kali 10 5 Per 1,8 Kali 10 Pangkat Minus 5 Ini Bisa Dicoret Ya Teman Teman 7,2 Bagi 1,8 Itu Kan 4 4 Kali 10 Pangkat Min 14 Ini 14 Ya Berarti Sama Dengan 2 Kali 10 Pangkat Minus 7 Kita Bisa Menghitung PH Teman Teman Jadi Ini Tadi Masih H plus Berarti PH PH Itu Sama Dengan Min Log Konsentrasi H plus Masih Ingat Ya Berarti Ini Min Log 2 Kali 10 Pangkat Min 7 Berarti PH Ketemu 7 Min Log 2 Seperti Itu Teman Teman Caranya Jadi Mudah Saja Yang Kenting Teman Teman Tafal Rumus Tidak Perlu Menghafalkan Asalkan Teman Teman Tau Pengertian Tadi Masing Jenis Garam Nanti Teman Teman Akan Bisa Mengerjakan Jadi Seperti Itu Teman Teman Terima Kasih Atas Perhatian Teman Teman Semangat Belajar Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tari